Memenuhi tidak usuh, pertama apakah visi-visi itu memenuhi aspek yukis dalam kemerdian dua? Samarinda sebagai penyakit. Wakil Ketua DPD Kaltim Andi Harun menilai status Ibu Kota Negara baru saat ini amat melekat bagi Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda yang dikatakannya sebagai penyanggah IKN itu harus mempersiapkan diri, baik secara infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Ketua DPD Gerita Kaltim itu menambahkan, Kaltim seharusnya bersyukur pasca ditetapkan sebagai IKN oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus lalu di Istana Negara. Lebih daripada itu Andi juga mengingatkan bahwa adanya tantangan yang harus dilihat secara realistis. Andi berharap orang Kaltim tidak menjadi penonton, untuk itu dirinya mengingatkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak meratapi hati kibat yang ada di masa depan nanti. Pemikiran tersebut dikatakan Andi melihat dari pengalaman negara dari kota-kota maju di dunia yang peduli terhadap peningkatan kualitas SDM-nya. Kita tidak ingin terlambat seperti Jakarta. Bagaimana kita lihat di antara beberapa alasan berpindahnya Ibu Kota kan soal kemacetan, soal banjir, soal penataan tata kota. Kita tidak ingin terlambat. Kita tidak ingin terlambat seperti dan sebagaimana yang kita saksikan di kota-kota besar termasuk DKI. Sehingga kita harus buat platformnya dari sekarang. Dan ini akan berlanjut pada periode-periode kepemimpinan Samarinda yang akan datang. Terlepas siapapun nanti siapa wali kotanya di masa yang akan datang, sudah ada platform grand design Samarinda katakanlah 50 tahun yang akan datang. Sehingga Samarinda itu benar-benar bisa beradaptasi terhadap sebuah kebijakan baru bernama penempatan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara. Oktazianus melaporkan untuk Humas, DPD Kaltim.